Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Here I will to tell you my understanding about article Artikel, artikel dalam bahasa Indonesia artinya kata sandang Definisi dari artikel Artikel, artikel is a word used before a noun That indicates whether or not the reference is to a specific entity or antithesis or an unspecific one Artinya, kata yang digunakan sebelum kata benda noun yang menyatakan spesifik, khusus, atau tidaknya sebuah noun kata benda tersebut Noun ini bisa berupa orang, benda, binatang, dan lain-lain Artikel dibedakan menjadi dua Definite dan indefine Definite berupa de Dan indefine berupa e dan en Dan juga ada zero artikel Definite artikel Definite artikel adalah kata sandang untuk kata benda noun, tunggal, atau jama Yang bersifat spesifik dan sudah jelas diketahui Kapan definite de digunakan ketika spesifik choice, pilihan tertentu Second time noun, pada saat anda menggunakan kata yang sama atau untuk kedua kalinya Contoh, there is a book on the table The book is blue Ada buku di atas meja, buku itu berwarna biru The juga digunakan pada kata singular noun, benda tunggal Contoh, the rose is a beautiful flower Mauer Mauer itu adalah suatu bunga yang indah The juga digunakan pada kata benda Contoh, the sun, matahari, the sky, langit, the moon, bulan The juga digunakan pada nama laut The java sea, the north sea, laut jawa, dan laut utara The juga digunakan pada nama kepulauan The angel island Kepulauan Bidadari Juga digunakan pada nama pegunungan The atlas Pada nama sungai The mekong The ciliwung Dan lainnya lagi Dan harus diketahui The boleh diikuti oleh countable nouns dan accountable nouns The dibaca The jika berhadapan atau diikuti dengan kata berbunyi huruf mati Contohnya The boy Anak laki-laki itu The man Orang laki-laki itu The union Perkumpulan itu The diucapkan di Jika berhadapan atau diikuti dengan kata yang berbunyi hidup Contohnya The animal Di Amrola Dan lainnya lagi Indefined artikel adalah Kata sandang tak tentu untuk digunakan Atau menggambarkan benda secara umum Atau tidak tertentu Contohnya E dan N E digunakan di depan kata huruf mati Atau konsonan E itu untuk menyatakan sehelai, sebutir, sepotong, dan lain-lain Contohnya E bu Kenapa E di depannya? Karena B itu huruf mati Contohnya lagi A cat A rabbit A plane A boy Sedangkan E digunakan di depan huruf hidup Wowel Contohnya An apple Kenapa pakai M? Karena Apple itu awalnya huruf hidup Contohnya lagi An ice cream An orange Tapi ada juga pengecualian Yaitu An hour Kenapa an hour? Karena pas dibaca hanya itu dihilangkan Jadi Dia termasuk di N Sedangkan Zero article Adalah Berarti Tanpa ada artikel E, N, dan D Yang perlu Untuk digunakan terhadap suatu noun Kata benda Beberapa macam noun Yang tidak atau tidak dapat Menggunakan artikel Tanpa E, N, dan D Antara lain adalah Nama Nama-nama bahasa Olahraga Dan lain-lainnya lagi That's all from me Ayan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Day cuadrup Or flip Set Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Terk Field Selamat menikmati